Belakangan kembali marak kasus penyalahgunaan narkoba. Pelakunya tidak hanya masyarakat biasa, tapi juga kalangan artis hingga wisatawan asing yang baru-baru ini terjadi di Bali. Tidak ingin hanya sekedar wacana dalam memerangi narkoba, ratusan anggota TNI Kodim 1617 Jembrane menjalani tes urin. Tes urin ini dilakukan secara mendadak oleh Dandim 1617 Jembrane, Letkol Cavaleri Jeffrey Marsono Hanok kepada anggotanya. Dari ratusan anggota Kodim 1617 Jembrane yang menjalani tes urin pagi tadi, semuanya dinyatakan negatif menggunakan narkoba. Secara rutin, setiap tiga bulan sekali kami melaksanakan ini untuk meyakinkan kepada masyarakat maupun kepada pimpinan atasan bahwa Kodim 1617 Jembrane ini bersih dari narkoba. Tidak tanggung-tanggung, Dandim 1617 Jembrane mengaku, sanksi pemecatan secara tidak hormat dari kesatuan TNI akan diberikan jika ada anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. YGD Ardike, Kompas Dewata